Hai welcome back to my inner video masih pada ingat enggak aku pernah buat video gimana cara ngebuat saus lada hitam homemade nah kali ini aku pengen buat spaghetti lada hitam ini tuh buatnya simpel sekali kalian pasti suka deh so tonton videonya sampai selesai ya check it out so guys yang pertama nih kita butuh bawang putih bawang bombay juga sih cuma pas bawang bombay nya aku lupa nge-record nah ini bawang putihnya digeprek aja kemudian dicincang kasar atau dicop nah jadi kita pakai dua bawang nih bawang putih dan bawang bombay tapi seperti yang aku bilang sorry bawang-bawangnya enggak ke-record aku nah bawang-bawangnya itu dipotong cincang juga cincang kasar nah jadi itu buat itu gampang sekali ya karena saus lada hitamnya itu udah tersedia gitu jadi kita nggak usah ngeracik-neracik bumbu lagi tinggal cemplung-cemplung aja tambah air sedikit udah deh jadi selesai nah selanjutnya aku pakai spaghetti nih namanya juga spaghetti lada hitam ya tapi kalau kalian mau pakai pasta yang lain oke sih terserah aja nah ini spagettinya mau kita rebus tumis dulu sampai al dente nah ini ada air yang mendidih sudah dikasih minyak dan sudah kasih garam kemudian itu kita tinggalkan dulu sebentar kita menuju ke tefal my love nah ini tuh mau kita tumis tumis dulu yang pertama kali tumis itu bawang bombay dulu ya jadi jangan barengan dengan bawang putih karena bawang putih itu kan lebih crunchy lebih kering dari bawang bombay nah sedangkan bawang bombay itu lebih banyak mengandung air jadi mau kita tumis dulu jadi kalau misalnya barengan ditumisnya ntar bawang putihnya duluan gosong bawang bombaynya belum lembut gitu jadi kita lembutkan dulu sih bawang bombaynya setelah bawang bombaynya lembut harumnya sudah mulai keluar baru deh kita masukkan si bawang putihnya nah ini kita masukkan bawang putihnya kita oseng-oseng lagi sampai harum hati-hati awas bosong jadi gunakan api kecil aja sebenarnya kalau pakai tefal ini nggak pakai minyak lagi juga nggak masalah sih gitu tapi aku pengen aja pakai minyak lagi jadi dia tuh nggak lengket gitu say kalau mau yang barengan dengan aku punya tefal seperti ini keren deh bisa lihat di kolom deskripsi aku udah sertakan linknya di mana kalian bisa membeli tefal seperti aku nah selanjutnya aku tambahin sosis nih jadi kalau kalian mau tambahin bahan lainnya juga nggak masalah kayak misalnya diganti dengan ayam atau udang itu juga nggak apa-apa tapi dimasukkan di awal ya jangan setelah spaghetti masuk gitu jadi nanti kan ini hasilnya kayak misalnya ayam atau udang itu nanti lebih berair kan jadi nanti spaghetti agak benyik-benyik gitu nah jadi ini kita masukkan setelah kita menumis bawang nah ini ditumis dulu bentar kemudian kita masukkan deh tuh yang namanya saus lada hitam homemade yang pernah aku buat nah aku sertakan linknya di kolom deskripsi atau kalian bisa lihat di atas ya pojokan atas nah ini tuh ditambah atau dimasukkan sesuai dengan selera kalian aja kalau kalian mau rasanya lebih medok agak banyak sedikit juga nggak masalah nah ini ditumis sampai dia merata jadi kalau udah pakai saus ini tuh nggak usah ditambah bumbu apa-apa lagi karena sifat sausnya itu yang kemarin aku buat itu kan konsentrat jadi dia tuh lebih kental nah karena dia lebih kental jadi kita membutuhkan air lagi gitu jadi untuk membalanskan rasanya kalau misalnya nggak ditambah air lagi itu rasanya terlalu medok nanti gitu karena dia bener-bener kental kan nah ini diaduk tuh lihat deh ditambah air aja dia masih bisa mengental lagi kan gitu karena dia sifatnya tuh konsentrat nah selanjutnya ini kita tumis dia tuh sampai mengental sampai dia ngeresep ke dalam sosisnya udah kebayang belum sih rasanya dan simple banget buatnya jadi bisa dibuat kapan aja nggak perlu nguluk-nguluk nggak perlu ngeblender si lada hitam lagi karena kita udah punya sausnya gitu udah punya stok sausnya selanjutnya nah ini kita masukkan nih si spaghetti yang udah kita masak al dente tadi tinggal kita aduk aja deh tinggal aduk rata udah selesai terima kasih selamat menikmati selanjutnya tinggal kita plating tinggal siapkan piring kemudian tuangkan dan siap untuk dinikmati gimana gampang kan cara buatnya gak perlu ngulek lagi gak perlu ngeracik-neracik lagi tinggal cemplung-cemplung aja selesai jadi selamat membuat saus homemade lada hitam di rumah ya lanjut buat sebagai telada hitamnya terima kasih yang udah nonton video aku kali ini jangan lupa di subscribe like, share, dan komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya daa 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax